Intro Poli Wali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah Hari kedua safari Ramadan PJ Bupati Polman berikan bantuan keagamaan Di hari kedua safari Ramadan PJ Bupati Polman Dr. Andes Ilham Borahima menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat dengan memberikan bantuan sebesar 200 juta rupiah kepada Masjid Raya Campalagian Selasa 19 Maret 2024 Kegiatan ini dihadiri pemerintah kecamatan setempat, tokoh agama dan tokoh masyarakat Tidak hanya sebatas memberikan bantuan melainkan turut serta dalam kegiatan ibadah dengan melaksanakan sholat tarawih berjamaah bersama masyarakat desa bonde kecamatan Campalagian Dr. Andes Muhammad Ilham Borahima, pejabat Bupati Poli Wali Mandar didampingi sejumlah pimpinan perangkat daerah OPD Kepala Desa, camat ketua MUI Polman Dan dalam sambutannya PJ Bupati Polman mengatakan mengajak masyarakat mengasah diri di bulan suci Ramadan Selain diwilirkan, Di wilayah ini, safari juga dilakukan di kecamatan Mapili dan Palanipa Safari ini memperkuat ikatan antara pemerintah daerah dan masyarakat yang mencerminkan adanya pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan keagamaan serta mempererat hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat Dengan melibatkan diri dalam kegiatan ibadah PJ Bupati Polman menunjukkan bahwa solidaritas dan kebersamaan merupakan landasan utama dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan Kecamatan Campalagian adalah sebuah wilayah yang terletak di Kabupaten Polewalimandar, Sulawesi Barat Wilayah ini terkenal sebagai kampung religi karena masyarakat taat dengan adab agama serta kegiatan keagamaan yang aktif dan beragam Setiap harinya momen Ramadan warga berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan mulai dari ibadah, kajian, dan kunjungan siara makam tokoh tersohor Imam Lapeo Dalam suasana damai jadi ciri khas kampung religi ini menjadikannya sebagai contoh harmoni masyarakat beragama di Sulawesi Barat Tim, Warta Kominfo SP, Polewalimandar Polewalimandar TV, media informatif pembangunan daerah